Informasi kericuhan terjadi saat rapat digelar di gedung DPRD Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Akibat penyerangan, sejumlah fasilitas di ruang rapat anggota Dewan rusak. Video amatir merekam terjadinya kericuhan saat digelarnya rapat di kantor DPRD Wakatobi, Kabupaten Wakatobi. Sekelompok pemuda mengamuk di ruang rapat. Kericuhan dilakukan pemuda yang mengaku aktivis dan wartawan juga membuat sejumlah fasilitas rapat di DPRD Wakatobi rusak. Kasus penyerangan ini juga telah dilaporkan ke Polres Wakatobi. Saya sudah diambil keteranganku kemarin, kemarin malam dan kemarin pagi. Mereka ini terkurang-kurangnya sudah diterima kaporsik. Kaporsik juga tadi sudah rekonstruksi di sini. Dari kemarin barang yang dirusak, kemudian situasi badan parisanti sudah. Kericuhan dipicu beberapa anggota DPRD mengalangi peliputan dan unjuk rasa di kantor DPRD Wakatobi beberapa waktu lalu. Ilor Samsudin melaporkan dari Wakatobi, Sulawesi Tenggara.